selamat datang di Bimba Smart Halo generasi smart, bersama saya Karyo dari Bimba Smart, cerdas, kreatif, berprestasi nah pada video ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidak samaan nilai mutlak kelas 10 bab pertama tetapi sebelumnya kita akan belajar tentang persamaan linear 1 variable oke kalian sudah siap? check it out pada bab 1 ini kalian harus memahami konsep materi persamaan linear 1 variable tentunya kalian sudah pernah belajar ini ketika kalian SMP nah, persamaan linear 1 variable, apa sih artinya? arti dari persamaan linear 1 variable ya, kita lihat dari katanya ada persamaan persamaan identik dengan tanda sama dengan ya, kemudian linear linear identik dengan tanda atau shape atau bentuk garis ya, linear adalah garis yang lurus kemudian ada satu variable pada aljabar pada aljabar variable adalah nilai yang belum diketahui dan ingat ya X di sini berpangkat 1 oke, jadi persamaan linear 1 variable adalah bersamaan yang memiliki variable berpangkat 1 oke, kemudian bentuk umumnya bentuk umum dari persamaan linear 1 variable pastinya kalian sering melihat ya AX tanpa B sama dengan C artinya A di sini adalah sebagai koefisien dari X B dan C itu disebut konstanta dan X syaratnya tidak boleh sama dengan 0 ya, jadi kalau X nya 0 kan dimana kita mau mencari nilai X karena pada persamaan linear 1 variable kita bagaimana kita mendapatkan nilai X yang belum diketahui oke, nah contoh bentuk umum dari persamaan linear 1 variable contohnya X ditambah 5 sama dengan 9 berapakah nilai X nah ini namanya persamaan linear 1 variable oke kemudian 2X ditambah dengan 10 berapakah nilai X di sini kemudian ada lagi bentuknya 3X tambah 5 sama dengan 16 berapakah nilai X di sini jadi bersama linear 1 variable komponen yang paling penting adalah terdapat variable X yang berpangkat 1 ya jadi tidak harus ada 2 konstanta kayak gini nah contoh yang kedua ini adalah salah satu contoh yang konstantannya cuma 1 di sebelah kanan dari sama dengan kalian sudah paham ya sekarang kita next ke contoh soal supaya kalian lebih paham lagi nah sekarang kita ke contoh soal contoh soal yang pertama itu bagaimana menyelesaikan persamaan linear 1 variable ini dengan soalnya X ditambah 5 sama dengan 9 nah kalian waktu SMP atau mungkin SD sering diajarkan oleh guru kalian untuk memindahkan ya atau namanya pindah ruas dan berubah tanda nah sebetulnya itu hanya untuk mempermudah kalian sebetulnya bagaimana sih yang sebenarnya dalam aturan aljabar jadi di ruas kiri ini harus tersisa variable X nya saja jika ada jika ada plus 5 ini maka plus 5 ini harus dijadikan identitasnya apa sih identitas dari penjumlahan dan pengurangan yaitu 0 maka positif 5 supaya 0 harus diapain dikurang dikurang 5 ya nah kalau sebelah kiri dikurang 5 maka di sebelah kanan juga dikurang 5 seperti ini ya jadi di sebelah kiri dikurang 5 di sebelah kanan juga dikurang 5 nah maka kenapa kesimpulannya menjadi pindah ruas nah seperti guru waktu SMP kamu diajarkan seperti itu karena disini positif 5 dan disini negatif 5 makanya pindah ruas atau berubah tanda itu untuk mempermudah pemahaman kalian ya kemudian maka X ya karena ini sudah 5 dikurang 5 jadi 0 maka yang ini 9 kurang 5 4 penyelesaian adalah X sama dengan 4 gitu ya jadi penyelesaian dari X ditambah 5 sama dengan 9 adalah M 4 oke paham ya kita lihat ke variasi soal berikutnya nah disini ada soal 2X tambah 10 nah ini bedanya adalah koefisien dari X itu lebih dari 1 kalau yang tadi kan 1 nah ini lebih dari 1 yaitu 2 bagaimana menyelesaikan ini nah waktu SMP kalian menyelesaikannya adalah dengan memindahkan 2 ke ruas kanan namun ditaruh di bawahnya dengan cara membaginya nah sebenarnya sesungguhnya pada aturan aljabar harus seperti apa nah di sebelah kiri ya kan tadi aturannya harus menjadi identitasnya nah identitas perkalian dan pembagian adalah 1 jadi bagaimana angka 2 ini dikali berapa hasilnya sama dengan 1 ayo berapa yaitu 1 per 2 1 per 2 kalau di ruas kiri dikali 1 per 2 maka di ruas kanan juga dikali 1 per 2 oke nah seperti ini jadi di ruas kiri dikali 1 per 2 di ruas kanan sekali 1 per 2 sehingga 2 kali 1 bagi 2 yaitu sisa 1 kan jadi sisa X nya saja nah yang kanan 10 dikali 1 dibagi 2 dapat 5 sehingga hasilnya X sama dengan 5 seperti itu terus boleh gak sikap pakai aturan kayak waktu SMP ya boleh yang penting ini kakak hanya memberikan pemahaman konsep yang sebenarnya yang pada dasarnya nah nanti kalau kalian lebih cepat seperti biasanya yaudah pakai aja yang lebih cepat nah contoh soal yang berikutnya 3 X tambah 5 sama dengan 20 ayo kalau di aturan yang biasa kita pakai sejak SMP yaitu plus 5 nya pindah jadi negatif nah kalau konsep yang sebenarnya gimana ayo coba nah benar jadi disebelah kiri dikurang 5 disebelah kanan ditambah eh dikurang 5 ya jadi disebelah kiri dikurang 5 sebelah kanan juga dikurang 5 sehingga hasilnya sisa 3 X sama dengan 5 15 nah kalau koefisiennya lebih dari 1 gimana dikalikan dengan angka yang hasilnya jadi identitasnya yaitu 1 jadi 3 X dikalikan dengan seperti seperti 3 ya seperti ini jadi kalau kiri seperti 3 kanan seperti 3 sehingga hasil penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 nah sekarang saatnya quiz time kakak akan berikan kalian soal dan kalian harus jawab soal itu selama 30 detik kalian bisa oke kalau kalian bisa kita mulai dari sekarang check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye 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 selamat menikmati